Intro Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Permohonan nomor 110 tahun 2021 Yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sumbawa Nomor urut 5 Sarafudin Jarodan Moklis Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman Dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis 18 Maret 2021 Di ruang sidang Pleno MK Dalam pokok permohonan bahwa pemohon mendalilkan adanya dua pemilih Yang tidak terdaftar dalam DPT Yakni Soni Kardaryadi dan Deris Tianto Namun melakukan pencoplosan di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dua orang pemilih ini Benar telah melakukan pencoplosan di TPS 11 Kelurahan Bugis Meskipun namanya tidak terdaftar dalam DPT Namun hal ini bukan merupakan pelanggaran pilkada Karena saat itu keduanya berstatus tahanan Polres Sumbawa Dan masih mempunyai hak pilih Pada sidang pendahuluan pemohon menyatakan terdapat selisih perolehan antara pihaknya Dengan paslo nomor urut 4 Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani sejumlah 882 suara Pemohon menemukan adanya kecurangan pemilihan pada TPS 11 Kelurahan Bugis TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng Dan di 21 TPS Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan